Kita udah finishing sih hampir disempurnain kayak mungkin nanti tinggal pemasangannya kancing dan lain-lain setelah dicobain pas ya mungkin prosesnya seperti itu. Ini khusus buat permasalahan baju-bajunya yang nanti dipakai di pernikahan, di pengajian, di akat, di resepsi itu udah disiapkan. Nah ini masing-masing tadi aku udah nyobain juga jas dari Mbak Sela, terus juga baju-baju dari Algariri ya? Algariri ya, bahkan aku baru tau kalau datang dari Malang ya Mbak luar biasa. Kayak dari pagi tadi Mbak? Iya tadi dari pagi sampai setunding. Oh, iya jadi kita udah finishing sih hampir disempurnain kayak mungkin nanti tinggal pemasangannya kancing dan lain-lain setelah dicobain pas ya mungkin prosesnya seperti itu. Tapi Socor, puaskah dengan pakaian angka-anggirin-angka gitu? Ya kalau aku sih, satu, aku kan orangnya pakai aja sih ya, tapi lebih kepada kayak adik aku, terus juga ya Kalina juga, terus juga Mbak Sela juga yang memang, ya ngasih pandangan, Pakainya ini aja mas, biar begini modelnya ini Mbak Kalinanya mana, bajunya jadi dipadu kayak gitu, kayak gitu. Makanya modelnya tadi udah dari jas aku dulu ya kita bahas ya. Nah jas aku modelnya kayak gitu ya Mbak Sela ya tadi prosesnya ya. Mbak Sela pernah melihat baju yang akan dipakai Kalina juga kan warnanya apanya gitu, jadi menyesuaikan gitu, tapi yang dibuat buat apunya gitu. Model apa Mbak? Tuxedo. Tuxedo. Bajunya nanti dipakai kemeja? Dalamnya kemeja, kemeja tapi pakai dasi panjang aja. Pakai dasi panjang? Ya, karena Mbak Sela ini kan sama aku juga ya sering juga ya, sering kerjasama ya maksudnya aku, sering juga apa, aku beberapa acara program aku, TV malam, ya mau peserta juga gitu. Jadi tau model-modelnya. Terus kalau tadi taruh baju aku, karena memang tadi, gua menyesuaikan gitu, yang apa, yang buat pengajian, memang mau dibesarin lagi ya nanti ya Mbak posisinya ya. Tapi kalau warnanya udah cocok acting ya, pilihannya Kalina juga sama Mama juga semuanya aku ikut. Betul-betul untuk desain sendiri, ada adil juga ya untuk rekes-rekes gitu, enggak semuanya dipakai ke desainnya, khususnya untuk Kalina sendiri yang akan wah gitu misalnya. Kalau aku sih, apa ya, kalau untuk baju aku nggak terlalu senang, terlalu glamor, sebenarnya untuk aku tuh bagi, karena aku lebih simple ya. Nah, tapi karena apa, permintaan dari calon kandai, kalau bilang jangan terlalu simple Kak, ini aja kita cari-cari-cari modem-modem-modem, udah tertentu lagi. Kalau baju pengajiannya Kalina, konsepnya lebih apa Mbak? Iya, jadi kalau untuk pengajiannya Kak Kalina, lebih ke simple, tapi juga masih ada cantik gelomornya gitu. Jadi kan, menyesuaikan apa yang diiminkan Kak Kalina, terus kami juga, oh pagi ini dah Pak, ini aja gitu. Jadi menyesuaikan juga apa yang diiminkan Kak Kalina. Hebat loh, ini jadi malu. Mbak, Malang kan di mana sih, kepanya? Bukan, di Tukarno-Hatta. Oh, kalau Alexander Gotarno di mana? Berapa banyak nih yang disemukan-semukan di Tukarno-Hatta. Bukan, ini aku udah ngeceritain aja dia di Malang juga. Kalang antuk sih. Kalang antuk, kurang tikur. Jauh tidur. Keluarga kamu, gitu. Kalau kamu sendiri, kocakan warnapin juga atau sengaja, atau gimana? Kalau kan, untuk keluarga Kak Kalina sendiri. Keluarga kamu. Kalau untuk Mama, Mama sih sebenarnya sih, aku kita udah minta untuk datang gitu. Tapi karena Mama sih masih kurang sehat, insya Allah tuh pas akatnya. Ya, udah janji sih sama aku. Fik, Mama datang pas akat, insya Allah. Mau Mama nanti pakai kursi roda juga. Karena kan Mama nggak bisa berdiri terlalu lama. Karena kondisi satu tahun setengah, ya terbaring aja di ini gitu loh. Tapi Mama aku akat, insya Allah datang Mama mertu aku gitu loh. Kalau baju-baju di keluarga kamu, warnanya maksudnya sama nggak? Warnanya sih kalau bucakan rumput-rumput itu nanti sama. Memang yang pas rumput yang akat ya, sama. Sama, sama. Sama kayak Mama juga sama. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax